Bung 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 Kembali ke channel gue Jadi di video ini gue Ya akan tetep bahas satu sih Gue pengen pecah konten ini sebanyak mungkin Karena ya gue butuh Butuh banyak konten guys Yang mana dulu nih Kanan atau kiri Nah jadi ini yang kecil-kecil Jadi ini belinya tuh gak barengan sama yang Yang tiga ini ya Yang tiga ini kan beli dari temen gue Kalo ini gue beli dari Indo Exotic Patch Jadi ini gak serombongan ini kan beli bertiga Harga murah meriah ini juga harga murah meriah Tapi ya itu lebih murah lah Itu gede harganya deket sama yang ini Nah jadi ini yang kecil ya Gue bahas dari yang kanan dulu deh Ini yang gue beli Wah ada tai Ini gue kasih liat ya kalo pake dolomit Enaknya tuh angkat tai tinggal gini Tuh udah keangkat Gue buang dulu ya Ntar baru gue itu lagi Oke gue udah balik Nah jadi gue pengen bahas yang kanan aja deh dulu ya Tuh yang kiri juga lucu Sebenernya dia sudah nunggu untuk di videoin Tapi gue bahas yang kanan dulu Kamu sabar ya Nunggu bentar lagi gak apa-apa kan Nah jadi ini Ini juga ini perempuan ya Tapi ini masih kecil Dan dia juga Anteng banget Enak banget dipegang Dia enak banget di handle loh Diem doang Tuh Gak rusuh Nih Geko tuh lucu tau Jangan pernah Percaya kalo orang bilang Geko itu jijik mereka tuh lucu Nah terus kalo misalnya kalian liat setupnya nih Beda kan Karena dia gak ada box buat shadingnya Kenapa Karena ini mereka masih gue rendem Gue belum bikin box shadingnya Ntar gue akan bikin Dan kan Ini kandang kan gue udah janji kan Gue bakal update terus Gue bakal bagusin terus Liat anteng banget dipegang Enak banget di handlenya cuy Ya gitu lah Beda-beda karakter hewan ya Nah kan gue udah bilang Gue bakal upgrade terus Dan akan gue update terus kandangnya Karena Ya ini tantangan buat gue Gimana gue merubah box jelek ini Menjadi Sebuah kandang Geko yang bagus Nah jadi ini Ceweknya Tapi kalian coba deh Pendapat kalian gimana Nah ini kan cowok Ini cewek Mending gue buka sekatnya Biar jadi satu kandang gede Atau Diemin begini aja Ya gak tau sih Coba kalian tulis di kolom komentar dah Bagusnya gimana Nah jadi ini yang cewek ya Jadi Ini morphnya tuh Lavender Terus ada apa gitu Waktu itu si Audrey bilang ke gue Ya dia bilang Lavender Tapi kayaknya ada satu lagi Cuma gue lupa Apa bawa Bawa gen apa lagi gitu Cuma gue lupa Dia ngomong apa Nah tapi Ya pokoknya ini Lavender Yang gue inget Dan dia ini termasuk Yang paling enak di handle Cuma dia tuh Gak suka handle kelamaan Jadi ini tuh sebenernya udah take 2 guys Cuma Makanya dia udah mulai risih Dipegang-pegang Tapi dia ini paling anteng Paling diem Paling gak macem-macem Ini uletnya juga udah habis Baru gue isi tadi Udah habis Nah jadi Ya ini calon indukan gue juga sih Sebenernya gue beli yang ini Untuk pasangan namanya itu Cuma ini kayaknya masih kekecilan banget Untuk satu kandang sama si tomato itu Udah tomato galak Gede lagi Nah jadi makanya gue pisahin dulu Ini kandang 3 nih Ini yang kecil-kecil isinya Nah ya jadi Jadi gimana ya Curhat dikit deh boleh ya Jadi orang-orang itu sekarang tuh kan Udah mulai males Pihara gecko yang Line tramper kan Karena udah ada Line bell Dan mereka juga Gecko ini harganya udah turun Tapi Perlu diingat Hewan semurah apapun Kalo kandangnya mewah Hewan itu jadi mewah Gitu Ya sama aja lah Kayak orang Ya gue gak rekam Tapi denger gak sih Tadi Dia pengen kawin juga nih Kecil-kecil pengen kawin nih Kacau Tapi kita fokusnya ke dia dulu ya Ini si cantik Ini perempuan ya guys Nah jadi pas gue ke Indo-Exotic Pets itu Gue dateng ke toko kan Terus gue Ngeliat yang ini Terus gue langsung Jatuh cinta Gue langsung tanya dong Berapa duit Dan kebetulan harga cocok Ya udah gue bawa pulang Jadi iya ini lavender Tapi gue lupa Satu lagi Si Audrey tuh bilang Padahal gue lupa Ada beneran Nah tapi ya Ini cantik sih Cantik banget sih Jadi ini ya Lavender gue yang cewek Jadi sekian aja videonya Terima kasih temen-temen Dan nonton Semoga video ini Menghibur dan bermanfaat Dari kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Seh dadah Seh dadah Bilang dadah dong Ya melet Sub indo by broth3rmax